Tadi Ibu Mili udah menyampaikan fakta dan mitos mengenai Unit Link. Videonya juga ada tambahan menjelaskan sikat juga mengenai Unit Link. Kali ini rekan-rekan, insan asuransi-asuransi jiwa, kita akan kembali ke Ibu Miliana. Tapi kali ini topik sharing-nya adalah berbeda, yaitu beliau akan membawakan mengenai MDRT. Dan cara juga menjadi anggota MDRT. Nah mungkin rekan-rekan tadi, kenapa Ibu Mili menyampaikan materi ini? Nah tadi ya, ingat. Ibu Mili adalah 13 tahun anggota MDRT dengan kualifikasi 5 Court of the Table dan 2 Top of the Table. Dan tentunya beliau adalah Past Country Chair MDRT Indonesia periode 2019 dan 2021. Jadi siapa lagi yang akan menyampaikan materi ini selain daripada Ibu Mili? Saya persilakan kepada Ibu Miliana untuk menyampaikan materi selanjutnya. Oke, terima kasih. Setahun saya berkari di dalam dunia asuransi itu, saya boleh mengatakan bahwa titik perubahan saya itu adalah ketika saya mengenal MDRT. Jadi saya hanya membagi menjadi dua part saja ya. Before MDRT dan after MDRT. Nah before MDRT, terus terang saya di industri asuransi itu ya dengan mindset memang saya mau jualan. Saya memang mau mendapatkan komisi, saya mau mendapatkan income dan saya rasa itu tidak salah ya. Karena memang tentu saja profesi ini memang memberikan kepada kita reward secara financial. Nah tapi teman-teman setelah saya mengenal MDRT, saya mengenal satu hal yang jauh lebih luas gitu ya. Bahwa profesi ini bukan cuma sekedar untuk tempat kita bisa menghasilkan uang. Tetapi tempat di mana kita juga bisa be profesional, jadi bagaimana kita bisa menjadi seorang yang profesional dan bagaimana kita juga akhirnya bisa bertumbuh secara person juga. Nah teman-teman, MDRT itu apa? Jadi di sini saya singkat saja teman-teman ya. Untuk menjelaskan MDRT atau disingkat kepanjangannya adalah The Million Dollar Roundtable ya. The Premier Association of Financial Professionals. Jadi ini adalah asosiasi premier dari para financial professional. Jadi kalau teman-teman menjadi seperang agen, teman-teman lihat diri teman-teman sebagai apa? Sebagai sales atau sebagai profesional? Kalau kamu sebagai seorang profesional ya, maka ya kamu harus bisa menjadi MDRT. Nah jadi asosiasi ini didirikan dari tahun 1927 di Amerika Serikat dan merupakan asosiasi global. Asosiasi global itu artinya apa? Anggotanya bukan cuma Amerika, tapi seluruh dunia. Ada 70 negara, ada 500 perusahaan asosiasi, dan saat ini sekitar ada 72 ribu anggota MDRT di seluruh Indonesia. So boleh dibilang bahwa MDRT itu seperti kayak top 1% saja di dunia. Jadi kalau yang praktisi asosiasi itu memang banyak, tapi yang bisa menjadi anggota MDRT itu hanya 1% saja. Terus kenapa kok cuma 1% doang? Karena untuk menjadi anggota MDRT itu ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman harus bisa mengumpulkan, memproduksi satu target premi. Nah target preminya itu kalau untuk MDRT, untuk tahun ini ya teman-teman, kalau teman-teman ingin mencapai MDRT untuk 2022 ya, nanti pengakuannya di 2023, tentu saya registrasi-nya di 2023, di 2022 ya teman-teman harus bisa mengumpulkan premi terkumpul yang nilainya Rp523.933.800. Kalau kita ada juga level berikutnya yaitu adalah court of the table atau 3 kali lipat MDRT, jadi 523 kali 3 yaitu 1,57 miliar. Dan yang paling tinggi adalah top of the table itu 6 kali lipat MDRT atau 523 dikali dengan 6. Jadi adalah 3 miliar, 3,1 miliar. Nah teman-teman bagaimana teman-teman melihat target ini ya? 523, wah berarti saya mesti jual berapa banyak nih teman-teman ya? Sebenarnya tergantung dari produk yang teman-teman jual, tergantung juga dengan premi, besaran premi yang teman-teman dapatkan. Di dalam awal-awal saya menjadi MDRT tahun 2009, saya mencapai MDRT itu dengan 40 polis ya teman-teman ya, sekitar 40-an polis. Kemudian di dalam tahun-tahun berikutnya, saya mencapai MDRT saya itu dengan sekitar rata-rata 60 polis, 80 polis ya. Itu pun nggak nyampe-nyampe court of the table ya teman-teman ya. Bahkan saya pernah 120 polis dalam 1 tahun, itu pun nggak nyampe-nyampe gitu court of the table. Jadi sebenarnya kalau kita memang mau meraih ke court of the table atau ke top of the table itu, ya pertama number of case, tapi ukuran casenya juga menentukan ya teman-teman ya. Jadi ukuran casenya itu menentukan. Kalau teman-teman menjualnya itu premi-premiennya setahun, misalkan 5 juta, ya teman-teman butuh 100 case dong ya kan untuk yang 523. Tapi kalau teman-teman bisa menjual premi-nya itu yang besar-besar, ya teman-teman hanya butuh sedikit saja case. Nah tahun terakhir, 2021 kemarin, ya saya bersyukur atas anugerah Tuhan saya bisa meraih pencapaian ke top of the table dengan 50 cases. Karena saya bisa mendapatkan klien-klien yang memang rata-rata sekitar 50 juta per tahun ya. Dan kemudian juga bahkan ada nasabah saya yang sekaligus ngambil itu 2 miliar, teman-teman. Nah teman-teman, jadi kalau misalnya kita bisa meraih angka ini, teman-teman register dan kemudian membayarkan biaya membership fee sebesar 550 dan teman-teman menjadi MDRT. Apa sih benefitnya MDRT? Nanti kita akan saksikan di dalam video kita. Nah, sahabat AJI dan juga sahabat MDRT, Insan Asuransi Jiwa Indonesia, Nah, kali ini kita akan memasuki sesi tanya-jawab dan di sini kita akan memilih 6 pertanyaan. Wah, ini saya, tadi pertanyaannya ya adalah silahkan ditujukan kepada cohos atas anugerah Bapak Johan dan kita akan bacakan satu per satu. Tapi pastinya dari pertanyaan ini sangat banyak, yang masuk ke chat saya juga banyak sekali. Mohon maaf sebelumnya kalau tidak dibacakan semuanya ya. Baik, Ibu Mili sudah stand-by dengan pertanyaan? Oke, siap Anwar. Baik, Ibu Mili. Ibu Mili, ini yang pertama ada pertanyaan dari, saya cek dulu sebentar, dari PT AJ Sinarmas MSIG Live Ratih. Nah, pertanyaannya seperti ini Ibu Mili. Bagaimana menjelaskan kepada nasabah agar mereka paham kalau ambil produk unit link, itu harus top up dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Silahkan. Oke, thank you untuk pertanyaannya ya. Jadi kalau misalnya mengambil produk unit link itu, nggak mesti top up sih sebenarnya ya. Kecuali kalau memang ternyata nilai tunainya tidak mencukupi gitu kan ya. Jadi, top up itu adalah salah satu fitur yang kita bisa gunakan untuk mereka juga bisa memanfaatkan pengembangan hasil daripada investasi. Saya sendiri pun juga punya polis ya, polis-polis unit link buat anak-anak saya. Kalau dapat bonus ya saya top up di situ. Ya itu supaya apa? Supaya juga pengembangan uangnya menjadi lebih besar. Tapi mungkin pertanyaan tadi itu lebih ke arah, bagaimana kalau ternyata itu kita sudah bilang bayar cuma 10 tahun, lalu kemudian misalnya disuruh top up lagi gitu kali ya. Nah, memang sekali lagi teman-teman, perlu kita tuh mau mesti balik lagi ke nasabah nasabah kita re-edukasi lagi. Saya tekankan kepada teman-teman ya, kita semua yang ada di sini yang punya nasabah nasabah unit link, teman-teman harus kembali kepada nasabah nasabah unit link teman-teman untuk mengedukasi kembali mekanisme daripada unit link ini. Sehingga mereka tahu bahwa yang namanya unit link itu adalah gabungan dari asuransi dan investasi. Terutama di dalam beberapa tahun terakhir ini ketika investasi memang agak menurun, kita bisa memberikan pada dia itu alarm gitu ya, bahwa nanti kalau tidak cukup harus top up. Kalau tidak cukup ya harus misalnya store premium lagi untuk melanjutkannya. Jadi saya pikir kalau kita transparan dan menjelaskan, nasabah juga akan bisa lebih menerima. Saya pikir itu kita apa adanya dan berani lah ya, jangan takut-takut nanti nasabah marah ya atau gimana ya. Jadi kita kalau memang transparan pun, saya yakin nasabah nasabah kita juga tidak akan marah. Di dalam pengalaman saya, nasabah nasabah biasanya bisa terima. Ada juga sih yang mungkin tidak mau dan menutup polisnya, ya sudah, artinya memang dia tidak cocok ke nasabah unit link. Ya mungkin kita harus menawarkan dia ke produk-produk yang lain yang sekarang lebih punya kepastian, seperti produk tradisional. Seperti itu Anwar. Semoga menjawab ya. Pastinya menjawab ya, jelas sekali ya. Tadi bahwa unit link itu sebenarnya tidak wajib selalu top up ya. Top up itu adalah diperlukan dalam kondisi-kondisi tertentu. Betul ya Bu Mili ya? Betul. Baik, terima kasih jawabannya. Bu Mili, saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan kedua dari Maria Vivian. Tapi di sini tidak menyebutkan kompaninya dari pusat mana ya. Nah, katanya. Bu Mili mau tanya, kalau unit link bukan investasi, apa keuntungan ikut produk unit link ya Bu? Katanya. Dan kita sebutnya produk apa ya baiknya kalau bukan investasi? Oke. Ya, jadi kita mengatakan bahwa unit link itu bukan produk investasi semata. Maksudnya gitu ya. Jadi karena dia adalah gabungan dari proteksi dan investasi. Yang seringkali menjadi salah kaprah bagi masyarakat adalah waktu kita hanya menonjolkan ini investasi loh. Kamu investasi tapi kamu dapat asuransi gratis. Itu salah kaprah sekali karena kita menekankan ini investasi. Yang benar adalah ini adalah produk proteksi yang dikaitkan dengan investasi. Jadi waktu kita bisa menjelaskan bahwa memang ini adalah proteksi dan investasi. Proteksi mendapatkan, ya maaf, perlindungannya. Karena investasi mendapatkan potensi untuk pengembangan hasilnya. Tapi sekali lagi yang namanya investasi itu bisa up, bisa down. Jadi teman-teman ya kita apa adanya untuk menjelaskan tentang konsep bahwa unit link sekali lagi memang bukan semata-mata produk investasi, tapi ini adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasinya. Dan ini tidak ada di dalam produk tradisional, karena tradisional tidak ada unsur investasinya. Karena tradisional itu segala sesuatunya menjadi tetap, menjadi suatu guaranteed. Kita tidak bisa meminta lebih daripada apa yang memang tertera di dalam buku polis kita. Ya memang kamu akan dapatnya misalnya 1 miliar nih, tahun ke-20 kamu selesai pertanggungan, yaudah kamu tidak bisa meminta lebih. Tapi unit link, maka pada waktu klaim yang terjadi adalah nilai tunai, oh sorry, pertanggungan plus dengan nilai tunai. Jadi pada waktu klaim meninggal dunia, maka yang didapatkan bukan cuma UP loh, tapi ada nilai tunainya. Nah seperti itu ya. Oke, baik. Nah itu menjawab ya tadi pertanyaan kepada Ibu Maria Vivian, sekali lagi yang utamanya ya asuransi itu adalah proteksi. Jadi unit link sekali lagi adalah asuransi yang dikaitkan dengan investasi, seperti yang Ibu Melisampeka. Nah baik, semoga menjawab ya pertanyaan dari Ibu Maria Vivian. Pertanyaan ketiga, Ibu Melisampeka, ini ada dari Dari Kalmanik, dari PP AJ Generali ya. Bagaimana caranya kita menyampaikan ke nasabah dengan bahasa yang gampang, bahwa program unit link itu harus bayar seumur hidup. Mungkin sebagian orang, aduh, takut lagi gitu ya, harus bayar seumur hidup. Katanya hidup aja mungkin nggak sampai 99, bayar harus sampai 99, katanya. Mungkin, mungkin, pertanyaannya seperti itu ya. Nah bagaimana nih Ibu Miri? Silahkan. Oke, saya seringkali memparalelkan dengan kalau kita menabung di bank ya. Kalau banknya dan terdapat tabungan. Waktu kita buka akun di bank, misalkan bank mandiri, bank BCA, bank permata misalnya, kan kita tidak ada expired date-nya kan, oh kamu jadi nasabah bank itu hanya boleh store uang di dalam bank itu hanya 10 tahun aja, atau 20 tahun aja, kan nggak gitu ya. Kita kan forever kan, selama kita masih jadi nasabah bank, selama kita masih memenikmati fitur-fitur fasilitas dari bank tersebut, kita akan dapat dimungkinkan untuk kita bisa store dan kemudian tarik itu kalau di bank. Nah, sebenarnya asuransi unit link seperti itu juga, di mana waktu kita buka polis unit link, maka itu langsung terbuka sampai 99. Kita adalah perlindungannya pun juga sampai 99 tahun. Jadi asuransi yang dikaitkan dengan investasi ini pun memiliki satu perlindungan biasanya UP dasarnya ya, atau premi dasarnya itu mengikat dengan juga uang pertanggungan yang sampai seumur hidup. Nah, sementara asuransi tambahannya atau riders itu ya, misalnya kesehatan, accident, critical illness, itu kan kita bisa pilih kan, mau usia 65, atau 75, atau 85. Nah, jadi teman-teman, kita lihatnya bahwa kita itu kan sedang mau mendapatkan fasilitas asuransi kan. Nah, fasilitas asuransi yang kita dapatkan melalui fitur unit link ini adalah asuransi yang kita perlu bayar sampai nanti usia pertanggungannya berakhir. Jadi kalau misalnya nanti di usia yang kita pilih critical illness-nya sampai usia 65 tahun, ya berarti setelah 65 tidak ada lagi beban di asuransi untuk critical illness-nya. Jadi saya melihat itu sebagai perbandingan antara kalau kita menjadi nasabah bank pun tidak ada expired date-nya, demikian juga kita menjadi nasabah asuransi unit link pun tidak ada expired date-nya mau sampai kapan gitu kan, kita mau berinvestasi di sana. Nah, karena investasi yang kita taruh juga di situ bisa kita gunakan untuk memanfaatkan fitur pengembangan, fitur pengembangan untuk nilai investasinya untuk misalnya kita top up, misalnya kita ingin pakai buat nanti dana masa depan untuk anak kita, atau untuk uang pensiun kita, atau uang yang kita taruh di situ untuk bisa berkembang, dan sebagainya. Jadi memang sekali lagi fitur unit link ini memang sangat kompleks ya, dia gabungan antara asuransi dan investasi. Tergantung teman-teman membahasakannya seperti apa, tapi yang pasti memang ini adalah polis yang terbuka sampai umur 99 yang bisa dimanfaatkan fiturnya sampai 99 tahun. Baik, Ibu Mili. Wah, memang beda ya kalau memang udah agent pakarnya nih gitu ya, yang menjawab, serasa kalau kita di kampus tuh serasa profesor yang ngajar ya, jelas banget jawaban dari Ibu Mili tadi, clear ya. Wah, semoga dapat menjawab dan dapat diterima juga tadi oleh pertanyaan dari Derika Manit. Ibu Mili, boleh saya lanjutkan ke pertanyaan keempat? Ya, silahkan Anwar. Nah, ini adalah pertanyaan dari Afandi Harlim dari Panindai Ichi Life. Ibu, bagaimana cara masuk atau join MDRT? Bagaimana caranya? Ya, mungkin boleh diulang kali ya dari Afang tadi. Oke. Ya, terima kasih beberapa pertanyaannya ya. Wah, semangat ya menjadi MDRT. Welcome nih. Kalau misalnya mau menjadi MDRT, tadi seperti saya sampaikan, pertama harus memenuhi target premi, Rp523 juta. Jadi, kamu harus bisa memproduksi dengan premi tak terkumpul di tahun 2022 ini dengan angka Rp523. Nah, once kamu itu dapat angka itu, kamu bisa mendapatkan certifying letter dari company ya. Kalau company kamu juga, banyak kan sih company juga bisa membantu untuk mendaftarkan. Nah, jadi pada saat kamu sudah mencapai angkanya Rp523, maka ada namanya proses registration untuk membership-nya. Proses registration-nya itu sangat gampang sekali ya, dengan membayar Rp550 dan kemudian isi-isi data-data. Seperti itu saja, maka kamu sah menjadi anggota MDRT. Dan sekali lagi diingat ya, anggota MDRT itu harus di-renew setiap tahunnya. Jadi, once kamu sudah menjadi anggota MDRT, kamu harus di-renew. Tahun ke depannya, kamu harus bisa memproduksi lagi Rp523 supaya kamu bisa mempertahankan membership MDRT kamu. Baik. Nah, tadi ya, itu jawaban dari Ibu Mili, tadi pertanyaan dari Afandi Harlim ya. Nah, terus mungkin sedikit kita tambahin juga, kalau misalnya masih bingung juga, silakan bisa mengunjungi website-nya MDRT ya, Ibu Mili ya? Iya. MDRT Indonesia di mdrtindonesia.com juga bisa mengikuti ke sosial medianya MDRT Indonesia, baik ada YouTube, ada Instagram, dan sebentar lagi akan ada podcast ya. Nah, pertanyaan berikutnya nih, Ibu Mili, dari Maria Lucia KGS, dari perusahaannya dari MindLife. Ibu Mili, idealnya berapa perbandingan jumlah top-up dan premi dasar supaya hasilnya diilustrasi efektif atau tanpa bintang? Iya. Oke. Kalau kita bicara mengenai ideal itu tergantung usia ya. Saya pikir kalau misalnya untuk usia-usia yang muda, kita masih bisa menggunakan 70-30, misalnya 70% itu menjadi premi dasar, 30% menjadi top-up berkala. Tapi kalau untuk usia-usia yang tua, misalnya itu sudah 50 tahun ke atas ya, biasanya sih kita gunakan itu 50-50. Itu mungkin akan jauh lebih seimbang ya, untuk 50%-nya masuk ke premi, jangan 50% lagi masuk ke unsur nilai tunainya, supaya nanti jangan sampai ada bintang-bintang di kedepan harinya. Tapi again, ya teman-teman, ya sekali lagi itu tergantung juga produk. Banyak sekali produk-produk yang sekarang ini yang beban biaya asuransi itu besar sekali. Salah satunya adalah hospital as charge. Jadi kalau misalnya dulu itu ya hospitalnya kan nggak as charge ya, jadi biaya asuransi kecil-kecil, paling cuma 25 ribu, 50 ribu. Tapi sekarang kalau misalnya untuk hospital as charge, biaya asuransinya aja 200an ribu. Jadi kita perlu hati-hati juga ya, untuk kita waktu masukin type of product-nya atau riders-nya, berapa cost of insurance-nya. Baik, terima kasih. Itu jawabannya ya. Jadi tadi adalah disesuaikan juga dengan usia. Dan mungkin pastinya disesuaikan dengan perusahaan masing-masing ya, karena detail produknya mungkin beda-beda ya, Ibu Mili. Nah, kita akan memasuki pertanyaan terakhir ya, Ibu Mili. Ini dari Allianz Company-nya atas nama Elia Combado. Ibu Mili, bagaimana nih kalau nasabah kita sudah pensiun, sementara dia ikut asuransi baru 5 tahun, dan sudah tidak sanggup bayar asuran-asuransinya. Jadi kita sebagai agent, apa nih yang harus kita lakukan? Ya, memang ini salah satu challenging juga ya, kalau nasabah itu sudah pensiun, dan dia juga baru ya 5 tahun, 5 tahun aja pun nilai tunanya masih belum terbentuk ya. Kalau misalnya dia tidak sanggup membayar bayar asuransinya, ya sekali lagi fitur daripada unit link itu kan dia punya manfaat yang namanya cuti premi. Jadi misalnya dia mau cuti premi dulu, ya boleh saja. Kalau saya sih saya sugest ya, misalnya kalau dia baru pensiun mungkin uang masih ada, tapi kalau sudah lama pensiunnya ya mungkin sudah makin tidak ada kan. Jadi mungkin masih bisa kita dorong untuk bisa tetap melanjutkan bayar premi-nya, sehingga cuti premi jangan terlalu cepat di tahun kelima ya, tapi mungkin bisa kita mundurkan di tahun ke-10 ya kan. Mana tahu ternyata juga memang masa-masa depannya itu benar-benar masa-masa kering banget, di mana dia tidak bisa lagi menyetor premi-nya. Nah itu adalah atentif yang pertama. Jadi tetap didorong untuk bisa bertahan lah gitu ya, nah ada 3 tahun Pak atau nah ada 5 tahun Pak gitu ya, kita bisa katakan seperti itu. Tapi kemudian kalau misalnya yang kedua, dia nggak bisa nih sama sekali ya kan ya. Ya sebenarnya dia bisa menggunakan top up untuk bayar cost of insurance-nya saja. Itu adalah salah satu keunggulan daripada Unit Link, di mana dia boleh hanya membayarkan biaya asuransinya saja untuk sementara waktu ya. Dan tidak perlu dipahami biaya asuransi itu memang beda dengan premi. Jadi misalkan premi 1 juta, ya mungkin biaya asuransinya cuma 500 ribu misalnya gitu ya. Dia boleh nih bayar 500 ribunya. Saya pikir mungkin beberapa company punya peraturan berbeda-beda, kalau kayak di company saya untuk membayarkan biaya asuransi itu tidak bisa menggunakan regular misalkan debit card to credit ya. Dia harus bisa melakukannya melalui fitur top up. Jadinya kita minta dia untuk top up setiap setahun sekali. Nah terus bagaimana kalau misalkan tidak bisa bayar lagi? Ya artinya tidak bisa bayar lagi, artinya harus lepas perlindungannya dong ya kan. Dan kalau lepas perlindungannya ya dia sayang banget. Berarti masa-masa tua kan masa-masa mungkin malah justru akan claim gitu ya. Nah mungkin juga ini salah satu alternat terakhir ya adalah mengganti produknya ke produk yang lain yang memang kayak term insurance yang mungkin akan bisa lebih murah gitu buat dia. Jadi ini adalah pilihan terakhir ya teman-teman ya. Waktu kita memberikan pada advice pada klien-klien kita ya, jangan kita itu langsung tutup yang lama, buka yang baru gitu ya. Kita berusaha juga untuk bisa, apa yang kita bisa lakukan nih? Karena uniting itu kan limpah banget ya fiturnya. Kamu boleh cuti premi, kamu boleh top up saja. Atau misalnya kamu turunin deh premi, itunya perlindungannya. Kalau nggak sanggup 1 juta, ya sudah yang 700 ribu saja gitu ya. Jadi bisa juga sih dengan cara-cara seperti itu. Ya pilihan terakhir adalah ya memang tutup polisnya. Atau misalnya membuka dengan term insurance. Tapi kalau membuka lagi, ya again teman-teman mesti perhatikan masa tunggu diulang, apakah masih bisa insurable, masih bisa terinsured ya karena dengan usianya sudah pernah klaim atau belum. Jadi banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang kita bisa berikan. Tapi apapun pertimbangan kita, nanti kita akan belajar tentang kode etik di dalam sesi ketiga ya teman-teman ya. Penggantian produk itu harus on behalf of client, bukan karena kepentingan kita. Tapi sebaiknya itu benar-benar kita membantu nasabah, mendampingi mereka, apa yang terbaik buat mereka. Nah waktu kita itu memposisikan diri kita bukannya depan belak, bukannya hadap-hadapan gitu Anwar ya. Kalau kita hadap-hadapan, seakan-akan saya attack kamu kan. Tapi kalau kita duduk berdampingan ya, meskipun udah pas zoom ya, kita berdampingan. Jadi kita memposisikan seakan-akan saya membantu nasabah saya untuk bisa mendatangkan the best protection for their financial. Baik, wah itu ilmu dari Ibu Mili yang sampaikan, itu nggak ada di kelas tuh ya gitu ya. Ini langsung ilmu dari praktisi ini ya, yang 13 tahun MDRT dengan 5 COT dan 2 TOT. Jadi wah itu jawaban yang luar biasa sekali Ibu Mili ya. Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu Mili. Kita akan mengakhiri sesi tanya-jawab karena kita setelah memilih 6 pertanyaan. Nah, rekan-rekan, pinsan Asuransi Jiwa Indonesia, jangan lupa di kolom chat telah disampaikan oleh dari AAJI untuk mengisi form evaluasi ya, tapi isi evaluasinya menjelang akhir ya. Jangan langsung dari awal, apalagi dari tengah ya gitu ya. Nah, karena mengapa? Setelah yang hadir di acara ini dan mengisi evaluasi, maka akan memperoleh tadi e-certifikat dari AAJI dan juga 2 e-book yang akan dikirimkan dalam waktu sekitar maksimum 2 minggu dari acara ini ya. Nah, silakan linknya telah tersedia di kolom chat ya. Nah, rekan-rekan sekalian, kita akan melihat video mengenai tadi apa itu MDRT yang sebelumnya sudah diseduh oleh Ibu Mili. Kami persilahkan kepada tim IT, Pak Tio, untuk videonya. Silakan. Semangat pagi sahabat MDRT. Tahun 2021 adalah tahun di mana member MDRT dari Indonesia mencapai lebih dari 3.500 anggota. Dan tahun 2022 adalah tahun di mana banyak anggota mengalami percobaan untuk tetap menjadi member MDRT di kala pandemi menerjang secara terus-menerus. Tapi, ternyata hal tersebut tidak berpengaruh secara signifikan. Karena terbukti lebih dari 2.500 anggota kembali mencapai member MDRT di tahun ini. Mereka ingin mencapainya karena member MDRT berada di level yang berbeda. Oleh karena itu, mari kita bahas mengenai apa itu MDRT, bagaimana mencapai member MDRT, dan keuntungan apa saja yang dimiliki oleh member MDRT. MDRT didirikan di tahun 1927 di Amerika Serikat dan merupakan asosiasi utama para profesional keuangan yang saat ini jumlahnya sudah lebih dari 70.000 anggota yang terdiri dari 70 negara dan lebih dari 500 perusahaan asuransi. Dan untuk dapat menjadi member MDRT, Anda harus memenuhi persyaratan dengan premi terkumpul sebesar Rp523 juta untuk level MDRT. Level berikutnya yakni Code of the Table, yaitu 3 kali lipat dari level MDRT dengan premi sebesar Rp1,57 miliar. Dan yang paling tinggi adalah Top of the Table, yaitu 6 kali lipat dari level MDRT dengan premi sebesar Rp3,14 miliar. Angka tersebut merupakan premi terkumpul untuk polis di tahun pertama yang terhitung dari tanggal 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022. Dan setelah itu, Anda harus mendaftar sebelum tanggal 1 Maret 2023 dan membayar iuran keanggotaan sesuai dengan levelnya masing-masing. Ada 4 manfaat utama sebagai member MDRT. Yang pertama adalah jaringan global. Dengan menjadi member MDRT, Anda akan terkoneksi dengan member MDRT di seluruh dunia. Dan yang kedua adalah Anda akan mendapatkan sumber daya online di website MDRT, aplikasi MDRT, dan juga majalah Round of the Table. Sumber daya online seperti video, audio, maupun artikel akan dapat meningkatkan produktivitas Anda. Yang ketiga adalah Anda dapat mengikuti pertemuan tahunan. Seperti di tahun ini, Anda dapat mengikuti MDRT Annual Meeting yang akan diadakan di Boston, Amerika Serikat pada tanggal 26 hingga 29 Juni 2022. Dan juga MDRT Global Conference yang akan diadakan di Sydney, Australia pada tanggal 28 hingga 31 Agustus 2022. Dan bagi yang mencapai level Top of the Table, dapat mengikuti Top of the Table Meeting yang akan diadakan di Santa Barbara, Amerika Serikat pada tanggal 19 hingga 22 Oktober 2022. Yang keempat adalah dengan menjadi member MDRT, Anda dapat mengaplikasikan konsep manusia seutuhnya. Kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Konsep manusia seutuhnya di MDRT mengajarkan kita untuk dapat memiliki keseimbangan di dalam pekerjaan dan kehidupan kita sehari-hari. Konsep manusia seutuhnya juga dikenal sebagai tujuh pilar MDRT. Pilar-pilar tersebut terdiri dari karir, pendidikan, kesehatan, hubungan, rohani, keuangan, dan pelayanan. Sebagai kesimpulannya, dengan menjadi member MDRT, Anda dapat meningkatkan karir Anda dan juga membangun kepercayaan nasabah. MDRT Indonesia setiap tahunnya mengadakan dua acara besar, yaitu MDRT First Timer Gathering pada tanggal 17 Maret 2022 bagi para anggota yang mencapai member MDRT untuk pertama kalinya. Dan MDRT Day Indonesia pada tanggal 28 Juli 2022 bagi semua kalangan, baik yang sudah menjadi member MDRT maupun yang belum mencapai member MDRT. Agar di tahun ini kita sama-sama naik level menjadi member MDRT, COT, maupun TOT. Mari jadikan tahun ini tahun terbaik Anda. Salam MDRT Oke, salam MDRT. Nah, itu adalah video mengenai MDRT yang tadi disampaikan oleh David Stio ya. Video adalah country chair MDRT Indonesia periode 2021-2022. Dan juga nanti akan mengisi webinar ini di seri yang ketiga ya. Jadi jangan sampai rekan-rekan semua melewatkan seri yang kedua dan seri yang ketiga. Nah, Ibu Mili mungkin disini Ibu Mili boleh kasih nih terakhir nih sepatah dua patah pesan-pesan nih untuk rekan-rekan yang hadir menghadiri webinar literasi agen asuransi jiwa. Build your future, be professional ini ya. Nah, tadi kaitannya baik dengan unit link atau bagaimana menjadi profesional, apa pesan-pesan terakhir dari Ibu Mili. Oke, terima kasih Anwar ya. Jadi, kata-kata terakhir saya yang mungkin bisa menjadi satu encouragement buat teman-teman semua yang ada di sini. Teman-teman, di tengah-tengah kita mungkin menghadapi klien-klien yang ataupun jalan-jalan nasabah atau masyarakat-sabah orang lain di luar sana yang mempertanyakan mengenai isu-isu unit link, pertama-tama teman-teman jangan takut ya, jangan rasanya aduh kok aku sudah salah ngomong atau wah nanti nasabah saya marah. Teman-teman, justru ini adalah saatnya untuk kita bisa membangun kembali masa depan kita. Ini saatnya untuk kita bisa mengedukasi kembali klien-klien kita ataupun jalan-jalan nasabah kita. Dan waktu kita mulai mengedukasi kembali, saya percaya teman-teman bahwa masyarakat akan lebih memiliki satu pemahaman yang benar tentang produk pada unit link ini dan ke depannya tidak ada lagi komplain-komplain yang akan terjadi. Dan saya percaya juga bahwa saat ini tentunya bukan hanya produk unit link yang ada tapi juga ada produk lainnya sebagai alternatif ya teman-teman yaitu produk-produk tradisional. Jadi, kita bisa memberikan advice yang terbaik bahwa kamu bisa pilih nih, kamu mau yang unit link atau kamu mau yang tradisional untuk ke depannya. So, teman-teman tetap semangat mari kita jadikan tahun 2022 ini sebagai tahun di mana kita juga bisa membenahi diri, menata ulang semuanya baik diri kita maupun juga klien-klien kita dan bagaimana cara kita mengerjakan profesi kita. Supaya ke depannya teman-teman kita akan stay and grow with our client. Wah, jelas banget ya pesan-pesannya. Baik teman-teman, sekali lagi demikianlah acara hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak atas kehadiran semua. Dan tentunya adalah salam ya. Salam AAJI, salam MDRT, build your future, and be professional.